Oke sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya, kembali lagi jumpa di channel informasi ya Channel Fathur Rahman, channel 99 Tentunya selalu berbagi informasi ya, berbagi pengalaman kepada teman-temanku semuanya Ya, mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk teman-temanku semuanya Oke, jadi teman-teman yang baru menemukan, baru bergabung dengan channel ini Silahkan saja bergabung ya, dengan cara like, komen dan juga di subscribe Aktifkan juga ya notifikasi loncengnya, biar teman-teman tidak ketinggalan jika ada video-video yang baru dari saya Oke sahabatku, jadi disini saya akan mereview bahan jaring ikan lagi ya sahabatku Jadi ini bahan jaring ikan ya Oke, langsung saja kita buka Nanti saya jelaskan ya Oke, jadi disini ada bahan jaring ikan ya sahabatku Dengan ukuran 0,25 mili Untuk ukuran benangnya ya Kemudian untuk lubangnya 2 in 1 per 4 Ya, dengan mata 100 x 100 YDS ya Terus ini tate sahabatku Nah, ini tate jadi Tate ini, tate itu memang untuk khusus apa itu Jaring ikan ya Jaring ikan sahabatku Dan untuk mereknya ini PONIC PONIC LEN ya sahabatku PONIC LEN Oke Kita lihat sama-sama ya sahabatku Jadi, apabila teman-teman masih bingung ya Dengan apa sih bahan jaring ikan itu Bisa disimak video ini ya Bisa dilihat sampai selesai Mudah-mudahan bisa dipahami Bisa manfaat untuk temanku semuanya Oke, jadi gini sahabatku Jadi, bahan jaring ikan itu Kalau sekarang itu banyak yang dari pabrik ya sahabatku Jadi, ini buatan pabrik ya Buatan pabrik memang sudah ada dibuatin Semacam bahan jaring seperti ini ya sahabatku Dengan berbagai macam ukuran dari pabrik itu Berbagai macam ukuran Berbagai macam merek Berbagai macam harga tentunya Jadi, setiap jaring itu bermacam-macam Jadi, ini itu ukurannya 2 in 1 per 4 ya sahabatku Dengan benang 0,25 Lubangnya itu sekitar 2 jari ya sahabatku 2 jari, kalau 3 jari itu sesak ya Jadi, 2 jari setengah lah 2 in 1 per 4 itu ukurannya Kalau untuk ukuran segitu Biasanya kalau di daerah sini itu Dikunakan untuk menjaring ikan bandeng sahabatku Bandeng, kemudian ikan nila, ikan badar juga bisa ya sahabatku Tergantung ukurannya Biasanya kalau ukuran 2 in 1 per 4 itu ukurannya ya lumayan besar sahabatku Lumayan besar Jadi, ini bahan jaring ya Bahan jaring sudah jadi dari pabrik Tinggal dikasih pemberat sama pelampung Seperti itu, jadi memang ini adalah konten ya Informasi ya bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi informasi kepada temanku semuanya Mudah-mudahan ya selalu memberikan informasi yang positif kepada sahabatku dimanapun sahabatku berada Jadi, ini bahan satu set ini sahabatku Biasanya kalau di sini ya itu tadi dibagi menjadi 2 ataupun 3 Tergantung sepot yang digunakan sahabatku Jadi, semakin dalam sepot itu yang digunakan ya Jadi, kemungkinan untuk pembuatannya sendiri Tidak terlalu banyak potongan sahabatku Kalau dipotong menjadi 2 itu sudah sangat tinggi ya Artinya sangat dalam Kurang lebih 2 meter lebih sahabatku Kalau dipotong menjadi 2 Jadi, itu sangat cocok ketika digunakan di sungai-sungai yang dalam Seperti itu sahabatku Kalau digunakan di sepot yang tidak terlalu dalam Bisa dibagi menjadi 3 ataupun bahkan menjadi 4 sahabatku Jadi, itu tergantung sepot ya sahabatku Kalau untuk harga Kalau untuk harga dengan merk apa ini Ponicland ya Ponicland ya sahabatku Dengan ukuran 0,25 Penangnya kemudian 2 in 1 per 4 Ini kalau harga sekarang ini 135 ya sahabatku 135 dengan merk ini Jadi, mungkin teman-teman masih penasaran ya Penasaran harganya berapa lah Ini saya jelaskan di sini Untuk merk ini Ini harganya 135 ya sahabatku Untuk harga sekarang Karena sewaktu-waktu harga itu kan bisa berubah Jadi, bahan sudah jadi Tinggal dikasih pemberat Sama pelampung Itu sudah bisa digunakan menjaring ya sahabatku Sudah bisa digunakan untuk menjaring Jadi, kalau teman-teman ingin dikasih tika lapis Jaring tika lapis Ya, butuh tambahan bahan lagi Ini kan bahannya Cuma bahan satu Bahan buat dalamnya Kalau untuk gondrong itu ada tambahannya Ada tambahan luarnya ya sahabatku Dan itu pun enggak tate kayak ini Ini kan tate Kalau untuk tambahan gondrong Tambahan jaring tika lapis itu Biasanya yang yoko sahabatku Jadi, dalamnya Mesti menggunakan tate Kemudian luarnya itu menggunakan yoko Di sini seperti itu sahabatku Jadi, beda ya sahabatku Jadi, sangat-sangat praktis lah Kalau sekarang itu sudah ada bahan seperti ini sahabatku Tapi, kalau dulu ya Dulu itu katanya masih jarang ya Bahan seperti ini Jadi, orang dulu itu pakai ayuman manual sahabatku Jadi, membuat sendiri dengan manual ya Membuat jaring itu manual Jadi, kalau sekarang itu sudah ada bahan jadi dari pabrik Dengan berbagai ukuran Berbagai macam merek ya Tergantung kebutuhan saja Kita cari yang apa, merek apa Tentunya dengan harga yang berbeda-beda sahabatku Jadi, ini ukuran 2 in 1 per 4 dengan benang 0,25 Lebar mata 100 Tingginya Kemudian panjangnya itu 100 cds ya 100 cds itu kalau di Apa Di Di Apa Diukur dengan meteran Itu kurang lebih Ya itu tadi Tidak sampai 100 meter Kurang lebih 90 meter lah sahabatku Seperti itu Nah, ini kan ada tulisannya Tate Nah, ini memang untuk khusus jaring ikan ya Kalau untuk kontrong ya Ditambah lagi dengan bahan yang Yoko Nah, seperti itu sahabatku Jadi, mungkin Apa ya Banyak sekali sahabatku Yang ingin saya sampaikan mengenai jaring-jaring itu Mungkin kita akan bahas-bahas di video-video selanjutnya Dengan berbagai macam ukuran Berbagai macam merek Tergantung sahabatku nanti Suka yang mana Kan bisa dilihat Dilihat sendiri Saya Dilihat sendiri ya sahabatku Di video-video saya Insya Allah akan saya jelaskan Seputar ya Tentang alat-alat melayan dan sebagainya Oke, terima kasih sahabatku Ini dari Kotang Kersik ya Salam santun Dari Kotang Kersik Untuk sahabatku semuanya Dimanapun sahabatku berada Mudah-mudahan Selalu memberikan manfaat Buat teman-temanku semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh